25 pedagang yang biasa berjualan di Pasar Kelapa II Kabupaten Tanggerang, Banten dinyatakan positif COVID-19, usai menjalani tes usap yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Untuk mengantisipasi penularan, aktivitas jual-beli di Pasar Kelapa II dihentikan sementara selama dua hari. Penutupan dilakukan di seluruh blok pasar, termasuk pedagang kaki lima yang biasa berjualan di luar area pasar. Selama ditutup, sejumlah petugas dari Satgas COVID-19 Kabupaten Tanggerang juga berjaga di sekitar lokasi pasar. Petugas juga melakukan sterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh bangunan pasar. Tidak hanya itu, petugas juga melakukan penelusuran kontak kepada 462 pedagang pasar, termasuk keluarga para pedagang. Hari yang lalu itu kita lakukan swab terhadap 175 orang pedagang dan yang positif 25 orang. Saat ini yang 25 orang itu telah diisolasi di Hotel Yasmin di Kabupaten Tanggerang. Kini 25 pedagang yang positif COVID-19 menjalani isolasi di Hotel Singgah Yasmin. Sementara pedagang lainnya menjalani isolasi mandiri sambil menunggu hasil trekking. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tanggerang, Bantan.